Guru yang sudah sepatutnya menjadi contoh bagi peserta didik malah mempertontonkan aksi kekerasan hingga penganiayaan. Tidak dapat menahan emosi, seorang pelatih renang tega menganiaya guru perempuan sampai jatuh pingsan ke dalam kolam. Mulanya adu mulut dan saling dorong. Dua pelatih renang yang bersih tegang itu kemudian saling tendang. Seolah belum puas melampiaskan emosi, tendangan lain kembali ditunjukkan kepada sang pelatih wanita hingga korban jatuh tersunggur. Korban penganiayaan kini terbaring lemah di rumah sakit. Menurutnya kejadian bermula saat ia membawa anak didik untuk berlatih akhir pekan lalu. Namun pelaku yang juga adalah pelatih diduga berupaya menghalau aktivitas mengajar. Pelaku mengeluarkan kata kasar dan memaki sebelum melakukan penganiayaan. Saya sudah gilarai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup teringat saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat kitar saya. Dan setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan menempuh ke dalam kolam. Video yang satu ini tak kalah viral di media sosial. Seorang guru di SMK Negeri Kota Malang itu diduga sedang menghukum siswanya. Leher siswa dipukul. Hukuman diberikan lantaran siswa terlambat masuk di jam pelajaran agama. Sudah diakui oleh guru tersebut dan mengaku salah bahwa tindakan yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku sebagai seorang guru kepada siswanya. Meski kasus ini berujung pengunduran diri sang guru, aksi kekerasan maupun penganiayaan yang dilakukan tenaga pendidik tentu tak dapat ditoleransi. Tim Liputanam SCTV melaporkan.